Menangkat reka kerenengan bongbolongan lebah ngungkulan macet kota Bandung tepik keoptimalisasi bandara Kertacati, satekah pola dikokolakan ku kemenhub OGEKU Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tepik kekolaborasi jeng agremisi, selesai jina jadwal penerbangan umroh TBIJB, anudisindekan dua kali saminggo. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi Netelaken, pihaknya lebih musir karena ngungkulan dua pasualan di Jawa Barat nyata macet di Bandung Raya, serta fungsi maksimal bandara Kertacati. Menangkat reka kerenungkulan macet di Bandung, kemenhub memeres elektrifikasi wetan tepik kekulon, nyata tici calenka tepik kepadalarang, segancang na dioperasikan. Hari dikaler tepik akidul, pihaknya ngusulkan autonomous rail rapid transit atau ART, atau karetaan ngaliwat di jalan biasa. Pilihan dikitu ayoge proyek BRT, Electronic Vehicle, serta ARL, atau Airport Rail Link. Hari Bandara Kertacati, pihaknya nyedekan jero dua minggu, dijadwalkan penerbangan umroh dua kali saminggu di BIJB, serta bakal terus nambahan jadwal na. Memang harus ditolong, karena Bandung dalam keadaan yang cukup padat. Oleh karanya, Kementerian Pembangunan sudah menyelesaikan elektrifikasi timur-barat, cica lengkap sampai ke panah-anah, insya Allah akan bergerak ke fungsi. PJ Gubernur Jawa Barat, BI Mahmudin, mengapresiasi lengkah kemenhub, anu memereks elektrifikasi, cica lengkap padelarang, serta nyedekan jadwal penerbangan umroh di Bandara Kertacati. Eta halte dipiharap, bangkal menghangkekan widang ekonomi di Kertacati. BI Ngembohan, pihaknya mengarah rancang tim percepatan pangbangunan BRT, anu dipiharap, dina tanggal hiji Januari 2025, Gesayak Kacindekan Pangbangunan BRT. BG Nyorang Konsultasi Jeng Antropolog, Patali Jengcara ngerobah paripolah masyarakat Bandung, lebah menggunakan sarana transportasi. Dina G, bakal nyorang rirute angkot kerja di FIDER BRT. Budi Hartati, Bandung TV. Bandung TV. Bandung TV.